Oke, pokoknya balik lagi sama gue Aldi Rais di channel video terlengkap dan terupdate api kalau bukan di HSR Wheels Nah, video kali ini gue mau dateng ke Bekja Ketempatnya Om Yanto Gue mau... Maaf, maaf ya, ini gue nih Uuuuh Pas banget nih ada Assalamualaikum Maaf ini Ini lagi Masih rode Kenapa? 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 Lagi sibuk Om Sorry, ganggu gak? Itu dia nih, mobil songong banget Gue lagi bikin Youtube Siku dateng dateng Gebar-gebar Gue lagi bikin Youtube Siku dateng dateng Gebar-gebar Aku mau minta maaf Om Kok minta maaf? Iya, kemarin soalnya kan udah gak percaya sama Om Yanto Waktu Om Yanto bilang Pasang perdam di Iya, makanya Kalau orang tua tuh ngomong Didengeri Iya Kemarin kan saya mau jelasin mengenai perdam tuh Yang pada akhirnya kan situ gak percaya Kan gitu kan? Iya, soalnya pengalaman Om soalnya Iya, iya bener sih Ini pengalaman baru lagi berarti sekarang Kalau saya ngomong di dengerin dulu gitu Ini pengalaman baru lagi sekarang Terus gimana? Ya, mau lah Om Bagus ya? Hah? Bagus? Bagus lah Enak Udah gak kayak LCG sih Permintaan maafu Saya maafin Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Semoga Om Yanto Semakin Semakin baik aja lah pokoknya Tapi saya bersyukur Saya senang Kenapa Om? Karena memang ada perkembangan Dalam arti saya tidak sia-sia juga Kemarin itu saya mau memberikan sesuatu yang istimewa buat situ gitu Supaya Mana berisik Itu si Ilham Ilham Bener Emang Mana si Ilham itu? Kurang ajar gue udah bilangin sama dia Kalau bawa mobil itu jangan geber-geber Ini gimana sih? Saya lagi bikin dulu Ini enggak Gak daten juga Masa siapa? Eh Anak boleh cari Gue abis minta maaf sama Lepoyanto Kenapa lagi? Mas Yanto ceritanya Kan kemarin gue gak mau dipasangin perdam sama dia Tapi jangan geber-geber gitu lah orang saya lagi Larkin dulu ke di sana Lu minta maafnya dua kali kalau gitu Yaudah saya minta maaf Om Gue baru dateng udah minta maaf dua kali nih Abis ini gue minta makan nih Yaudah gue beliin makan ya Bentar Bentar gue beli makan Bener Yaudah Sip Aduh Saya rasanya udah kayak Deg-degan juga gitu loh Istilahnya tuh kaget-kaget juga Udah umur 40an begini Lepas itu geber-geber Penalpot Aduh Penalpot jantung saya Biasa Ong Kalau Obri itu emang dia sukanya nyari ini Nyari apa namanya? Nyari perhatian Jadi gini Saya itu Persyukur Saya ulang lagi ya Situ sudah tau mengenai peredaman mobil yang baik Di mobil Itu kemarin baru pintunya aja Saya bikin kaget sebenernya sama si Ilham kemarin Iya makanya Emang Parah Si Ilham parah emang Jadi sekarang sudah mau dengerin saya ngomong ya Oke ya Oke Arti mobilnya parkir dulu aja Oke Kita bongkar semuanya Nanti saya akan jelasin Mengenai peredaman yang baik di mobil ini Supaya suara kenalpot itu masuk ke dalamnya kecil Gitu ya Oke Sama suara hujannya tuh gak berisik kayak saya Mah Itu Itu masalahnya Om Gitu ya Jadi kalau hujan Brio ini tuh Ya Allah Udah pakai head unit dari Asuka pun juga Udah kayak tidur di bedeng ya Iya Tau bedeng Tau bedeng Tau Yang dibikin khusus gitu kan Belum lagi kan kalau misalnya dari sparkboard itu Ban itu nyeplat kan airnya Ya itu makanya Itu bisa hilang juga loh Oke Mas Simham kalau parkirin dulu mas Salah terima kunci Tapi om Berat Berat Udah 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 Gak usah berisik Gak usah berisik Gua pasangin Udah Gua tinggal Sabtu kelar Sabtu kelar Oke Udah Abri gua tinggal lagi boy Ya udah Untung gak Bert Jadi lu pulang gimana Pinjem mobil Pulang Pinjem mobil Mau gak bawa kunci Pinjem mobil gak mau tau Gua panggilin Gojek aja ya Gak mau Lu berdua sama Islam naik Gojek ya Gak mau Masa naik Gojek Gimana Bertiga pun jing tiga Iya Gila aja Eh ini gua sih sebenernya bales dendam Waktu itu lu kerjain gua pake konsolnya Jadi lu balik naik Gojek aja Sip Ya Allah Pinjem mobil sih Abang ketemu ya Eh mobil Asuka Ada stiker Asuka semua Bawa ke pinggir lu Bawa ke geraha HSR Nangis Gimana nasibnya ini Gini aja Mana sih om nyantonya udah masuk lagi Udah udah masuk Abang ketemu Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton 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 pasang per dam ini gak nyesel cuman ya itu ya dengan ketentuan bobotnya itu nambah kemarin setelah ngobrol itu mungkin sekitar 30 kg 30 kg nambah ya tapi mobilnya jadi nyaman kayak gitu, jadi yaudah lah ya mungkin karena udah pasang full per dam juga gue kayak memastikan bahwa ya obri gak usah ikutan race-race lagi deh kayak race selalu kemarin, am ingetin pokoknya ya kalau ada race-race gitu kita gak usah ikutan lah tapi kalau untuk bikin bikin konten slalom-slalom, masih bisa ya nanti deh, kita tahun depan kita bikin mobil sendiri aja buat balap balap apa ya enaknya apa boy balap apa, slalom touring offroad, rally atau drifting, nah coba deh kalian bantu gue jawab nih enaknya, kedap banget ya kalian aduh coba ngebut kali ya kedap lagi anjir keren ini baru per dam yang merdam ini baru nih boy per dam yang merdam special dari Bigja Autotronic mantap gak tuh nih ada yang nanya ganti per dam full set ya kan berapa duit nah ini gue kasih bocoran sama kalian ya kalau kemarin itu kan kita ganti per damnya di Bigja Autotronic itu full per dam atep 3 lapis bawah 3 lapis pintu 3 lapis terus di bawah atas-atas ban 3 lapis itu total kena 12 juta rupiah kalau gak salah 11 juta 900 berapa yaudah gue belutin aja lah ya 12 juta rupiah kalau kalian mau kalian bisa booking ke Bigja ini ada instagramnya nanti di bawah ini gue taruh instagramnya Bigja Autotronic dan apa namanya pengerjaannya pengerjaannya itu estimasinya 4 sampai 5 hari jadi mobil ditinggal di sana makanya kemarin obli sempat ditinggal karena harus pasang per dam full tapi ya 4-5 hari dengan biaya 12 juta menurut gue worth it oke udah sampai tol nih kita kerjanya hari ini cuma muter-muter tol doang nih ya karena harus ngetes kekuatan per dam ini mantap yaudah boy segitu dulu yang pasti gue sangat merekomendasikan kalau misalnya kalian mau pakai per dam kenapa? karena bikin mobil kalian jadi jauh lebih nyaman apalagi kalau misalnya untuk keluarga gue rekomendasiin tapi 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 kalau misalnya kalian masih demen apa namanya balap-balapan pengen mobil kalian kenceng banget ya mungkin jangan pasang per dam karena per dam memiliki bobot kurang lebih 30 kg ya balik lagi tapi kalau misalnya kalau gue kan emang gemuk kalau kalian kurus berat kalian cuma 40 kg terus kalian tambah per dam 30 kg 70 kg jadinya kan sendiri ya gak apa-apa juga balik lagi semua itu pasti pilihan dan yang pasti yang namanya kenyamanan dengan racing dengan ngebut-ngebut itu dua hal yang cukup berbeda yang cukup bertolak belaka jadi kalau misalnya kalian mau ngejar kenyamanan mungkin speednya agak-agak ketahan dikit tapi mobilnya jadi lebih nyaman tapi kalau misalnya kalian ngejar speed ya mobil bisa kenceng tapi ya ada kenyamanan yang gak bisa kalian dapet contohnya kayak gitu aja kan ngeredam et dah ini masuk tol lagi gimana sih am ini si ilham nih kalau kemana nih blok balik doang intinya ada dua hal kenyamanan dan speed itu yang gak bisa kita barengin ya tapi kalau misalnya mau dibarengin sih bisa upgrade di bagian mesin upgrade di bagian kenyamanan segitu dulu dari gue Aldirice oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa 100 ribu follower 100 ribu subscriber kita giveaway velg lagi jangan lupa inget velg inget hai sen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati